1.945 Presiden Soekarno melantik Mr. Dr. R.S. Eko Esoemah Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada 1999, tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1966 Kelahiran Muhammad Duiti Darmawan, Sarjana Hukum yang penyanyi dan komponis kelahiran Bandung, Jawa Barat. Dikenal luas berkat menulis lagu Gemilang bersama Mira Lesmana dan dengan menyebut nama Allah bersama AGS. Arya Dipayana Ia menerima beberapa penghargaan, antaranya The Best T-Board Player pada Yamaha Light Music Contest 1985 Grand Prize pada Asia Song Festival 2000. Penghargaan Nugraha Bakti Musik Indonesia dari Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia, Papri 2011, dan Wipo Gold Medal for Creativity 2018. 1991 Kelahiran Adipati Koesmaji alias Adipati Dolken, model, aktor dan penyanyi berdarah Jawa-Jerman. Sejak debutnya pada 2009, ia telah membintangi lebih dari 40 film layar lebar, 1 film pendek, 5 serial web, 9 serial TV, dan 13 FTV. Ia juga merilis single, With You Now, bersama Devano Danendra dan Funi, 2022. Sejak 2013, sebagai aktor ia meraih beberapa penghargaan. Antaranya, Pemeran pendukung pria terbaik dalam Festival Film Indonesia 2013 dalam, Sang Kiai. Pada 2019, ia meraih pasangan terfavorit lewat film, Teman Tapi Menikah, bersama Vanessa Presila dari Indonesian Movie Actors Award.